Hai sebelum mulai buat teman-teman yang mengakses mengakses notulen aku minta tolong ditambahin ke notulen hari ini aja di hari pertama apa hari kedua ya ada kalimat jangan takut ke Allah tahu ngapain takut ke Allah mental kayak gini di itu loh yang yang waktu Imam Asyadili dapat kasih waktu ngafalin surat Anas dengan kecenderungan beliau untuk tidak takut adalah tidak takut eh tidak takut dosa-dosanya menghalanginya dari rahmat Allah bukan orangnya enggak takut sama Allah bukan kitanya dianjurkan untuk tidak takut kepada Allah tapi ingat ya di di arsnya Allah tertulis rahmatku melebihi murkaku jadi kamu diminta untuk dilihat melihat kasih sayangnya enggak fokus ke marahnya Allah gitu cuman takut akan dosa-dosa kita itu baik bukan berarti buruk next level gitu ya kalau teman-teman mengambil sikap untuk tidak takut akan dosa maka kita bisa bisa ini ya bisa menilai diri sendiri kamu nggak takut dosa itu dalam keadaan nyepelek ke atau dalam keadaan yang baik kalau kamu dalam keadaan nyepelek ke yaudah kamu nggak takut dosa tapi kalau kamu dalam keadaan baik takut dosamu itu ganti jadi takut yang lain yaitu takut mengecewakan Allah misalnya kamu sayang sama orang saat janai kamu nggak perlu ngasih dia hadiah itu kamu nggak ada masalah tapi ketika kamu nggak bisa ngasih dia hadiah kamu merasa merasa buruk untuk dirimu sendiri atau misalnya nek kamu juara kelas orang tuamu bangga kalau kamu nggak juara kelas itu nggak masalah tapi kamu takut orang tuamu kecewa kalau atau takut orang tuamu nggak dapat momen bahagianya takut seperti ini yang diharapkan dari manusia kepada Allah gitu ya satu terus aku terus aku nambahin sedikit masalah timeline bahwasannya langit dan bumi itu diciptakan 50.000 tahun setelah Law Hilmahfud selesai ditulis tuh kalau teman-teman bingung taunya dari mana hadis-hadis kayak gini biasanya yang merewat banyak direwatkan oleh Imamat Tirmidhi jadi kalau teman-teman cek kitabnya Al-Bidayah Wanihayah hadis-hadis yang deskriptif yang spesifik menyebutkan waktu atau kemudian bentuk ya menceritakan makhluk-makhluk Allah itu biasanya ada di hadis-hadisnya Imamat Tirmidhi kalau kalian cek Bukhari Muslim nanti ketemunya fikir biasanya atau ya syariat lah gitu ya hari ini kita masuk ke pembahasan tentang jin mulai dari mana ya enak ya jadi soalnya begitu bumi langit dan bumi selesai dibuat maka Allah Allah ciptakan suatu makhluk untuk jadi holifah makhluk tersebut namanya al-jin jin ini secara bahasa dia berarti menyembunyikan kalau kata kerjanya jannah itu menyembunyikan janah surga itu dia tersembunyi jadi surga tersembunyi itu surga dikatakan janah janah itu artinya kebun ya pokoknya intinya mereka menesifati sifat-sifat tertutup jadi kalau kamu lihat surga dari atas itu gak kelihatan karena tertutup di daunan dari pohon-pohon surga makanya dinamakan janah janin itu namanya janin karena dia tertutup di dalam rahim kita gak bisa lihat janin jin juga sama dia dinamakan jin karena tersifati tersembunyi tadi dari pandangan kita ini loh teman-teman ngambil hikmah gitu ya karena Allah menciptakan jin itu sebelum ada manusia jadi semua makhluk itu ketika-tika jin ada ya bisa lihat jin dia gak tersembunyi dan sembunyi dari siapa-siapa cuman namanya sudah tersembunyi padahal manusia belum ada jadi emang Allah ciptakan seluruh makhluk yang lain ini babil khusus untuk sustainnya manusia dalam mencapai ridhanya Allah jadi banyak-banyak bersyukur kita dilahirkan sebagai manusia sebaliknya jin bisa lihat kita kita gak bisa lihat mereka kemudian hewan-hewan itu bisa melihat jin kemudian dikatakan jin itu terbuat dari api terus kalau apa namanya kalau api ada asapnya gitu ya karena dia harus membakar sesuatu dan apa yang dibakar itu berpengaruh kepada apinya paling enggak warna api itu sendiri misalnya kamu bakar api pakai senyawa apa dia jadi biru kamu membakar api pakai senyawa yang lain dia jadi hijau pakai senyawa yang lain jadi merah merah suhunya beda-beda warnanya asapnya beda bentuknya beda baunya gitu kan jin ini tercipta dari api yang tidak berasap jadi bentuk murninya api walau alam seperti apa itu yang diciptakan dipakai Allah untuk menciptakan jin ini aku cerita sedikit tentang tentang miskonsepsi ya tentang bangsa jin yang pertama kalau teman-teman kita di jaman pagan dulu apa namanya bangsa ane persia gitu yang nyimbah api mereka menganggap mereka menganggap malekat itu saudara perempuannya Allah jin itu saudara laki-lakinya Allah ini satu konsep yang salah dari teman-teman agama kalau teman-teman nasrani mereka mengambil konsep kalau malekat dan jin itu satu ras jadi jin itu malekat yang diusir dari langit sedangkan yang benar jin dan malekat itu berbeda makhluk kalau kemarin dibahas ya malekat yang tidak punya gender jin itu punya gender ketika malekat itu tidak punya kebebasan berkah hendak jin punya kemudian dalam bangsa jin itu ada beberapa golongan ini bukan nama ya tapi golongan yang pertama itu jin ifrit jin ifrit ini dia jin yang tergolong kuat jadi pada dasarnya bangsa jin itu sudah kuat mereka bisa terbang mereka bisa berubah bentuk sama kayak malaikat terus mereka lebih mudah mereka lebih mudah untuk bisa sihir bisa sihir jadi kalau teman-teman pernah dengar jika teman-teman jadi kalau bisa sihir jika teman-teman pernah dengar istilah absolute power corrupt absolutely banyak yang jahat daripada yang baik karena hukum alam yang tadi kekuasaan itu mendatangkan kehancuran terus kekuasaan mutlak itu kehancurannya juga mutlak ya walaupun itu filsuf ya tapi bisa diambil hikmahnya paling enggak aku baca gini kamu kalau mau sesuatu kamu butuh butuh berpenampilan bagus mungkin kamu butuh effort kamu mau pergi ke suatu tempat yang jauh kamu butuh biaya butuh butuh bekal dan segala macam jin enggak itu udah satu poin tersendiri dia mau jadi kayak gimana tinggal berubah bentuk dia mau kemana tinggal terbang terus dia lebih cepat jadi mereka bergerak lebih cepat itu yang membedakan jin dan manusia sifat-sifat dasar jin itu sudah kuat tapi ifrit itu jin yang lebih kuat lagi kalau teman-teman ah waktu maghrib itu jin keluar yang keluar ini ifrit jadi jin-jin yang mediocre jin yang standar itu ketika waktu maghrib mereka juga sembunyi karena takut sama jin di golongan ifrit ini itu satu yang kedua golongan jin itu ada yang disebut sebagai setan 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 itu jin yang jahat kemudian ada yang namanya al-awamir al-awamir itu jin yang kejahatah nunggu di rumah-rumah kita kemudian ada yang namanya odam odam itu golongan jin yang assisting human dia jadi pembantu manusia dalam keseharian entah itu entah itu apa namanya entah itu dukun atau mungkin ada orang yang dikirimin jin buat jaga atau random liket-demi liket temu jin terus bikin perjanjian gitu gak mesti santet gitu ya ya intinya ada interaksi antar manusia dengan jin yang itu pasti ada timbal baliknya walaupun di awal terlihat menguntungkan manusia jin yang dalam posisi ini dia disebut odam seolah-olah dia tunduk kepada manusia yang sedang dia bantu kemudian ada lagi yang namanya ya yang namanya foto jenisnya ada yang namanya korin korin itu jin yang mendampingi tiap manusia punya satu dia yang membisikkan kejahatan terutama kepada diri kita terus lima lima golongan ini dia sekali lagi ya dia bukan nama individu tapi golongan jadi ifrit ada yang setan ada yang bukan al-awamir ada yang ifrit ada yang bukan ya khodam ada yang ada yang ya ada yang khodam ada yang ifrit juga setan ada yang ifrit aja ada yang setan aja itu terus dengan catatan korin korin itu pasti tersifati buruk korin yang tersifati baik cuman korinnya rasulullah sallallahu alaihi tapi jangan khawatir teman-teman karena Allah ciptakan bagi manusia itu korin teman dari malaikat seorang teman dari malaikat seorang teman dari seorang teman dari bangsa jin jadi kalau teman-teman mungkin lihat di kartun digambarkan di pundak kita ada malaikat dan ada setan benar kayak gitu adanya dan fungsi korin ini baik yang malaikat dan jin itu beda fungsi sama rogip atid kemudian beberapa beberapa spesifikasi dari bangsa jin yang lain itu mereka juga menikah mereka juga mati mereka juga punya jenazah mereka juga punya budaya makanya kamu kalau ke Mesir jinnya bentuk aneh kamu naik ke cina bentuk aneh sampir kalau disini bentuknya pocong kan pocong kan gak ada di inggris karena budayanya beda mereka juga punya bahasanya masing-masing pada tiap wilayah terus bagaimana yang sudah disebutkan di awal mereka bisa terbang mereka bergerak jauh lebih cepat dari kita kemudian mereka bisa berubah bentuk terus mereka juga punya peliharaan walauh alam peliharaan ini bentuknya goib atau mereka memelihara hewan yang bisa kita lihat misalnya kamu lihat ada burung hantu bisa jadi dia peliharaannya jin kamu melihat kucing bisa jadi dia peliharaannya jin kira-kira seperti itu terus perbandingan jin yang baik dengan yang jahat itu lebih ekstrim daripada perbandingan manusia yang baik dengan manusia yang jahat kalau merujuk pada hadis manusia yang baik itu perbandingannya satu yang jahat itu 999 jadi satu diantara seribu manusia ahlul surga sisanya ahlul neraka perbandingannya jin itu lebih ekstrim lagi sampai sini ada yang mau ditanyain langsung chat aja seperti biasa terus jin itu kehilangan jin dia kalau tidak kalau tidak pro langsung chat jin dia kalau tidak pro ketika dia masuk ke alam kita oh ini ya masalah interaksi aku mau masuk ke interaksi kita bisa lihat jin itu banyak caranya bisa karena manusianya yang mampu melihat atau jinnya yang mampu bikin kita lihat disini ada dua ada dua cara yang pertama kita masuk ke alamnya mereka atau mereka masuk ke alamnya kita beda ini gampang kok teman-teman ngalamin kalau kita yang masuk ke alamnya mereka itu kurang lebih kita itu geraknya lebih susah movementmu terbatas sebaliknya kalau mereka yang masuk ke alam kita movementnya mereka yang terbatas tapi sekali lagi ini tergantung kemampuan individu dari masing-masing jin atau manusianya jadi nek kamu jago ya kamu pindah alam tidak ada masalah jin yang jago pindah alam juga tidak ada masalah iblis itu termasuk jagoan karena ketika dia masuk ke alam kita berwujud seperti manusia geraknya sama seperti manusia cuman nek kamu ngah kayak di film-film gitu ya kamu lihat ada kuntilanak atau pocong dia kan jalannya pelan kan dia kalau tampak ngejar kamu secara umum kamu bisa lari dari mereka kenapa karena mereka terbiasa bergeraknya di alam mereka jadi waktu masuk ke alam kita gerak mereka lambat terus mereka itu tidak teleport jadi ketika mereka menghilang terus tiba-tiba ada di belakangmu mereka itu kembali ke alamnya dan karena ketika di alamnya mereka bisa gerak lebih cepat mereka seolah-olah berpindah tempat dalam waktu yang sama jadi mereka kembali ke alamnya pindah tempat muncul lagi jadi mereka tidak perlu tampak bergerak misalnya dari ujung kanan ke ujung kiri mereka bisa cepat tapi kalau mereka tidak pakai ilang mereka pindah dari ujung kanan ke ujung kiri mereka geraknya lambat sama halnya kalau kita lihat mereka ketika mereka yang masuk ke alam manusia secara fisik mereka bisa disentuh kamu pukul ya mereka beneran sakit kecuali kalau badannya kuat ya tanganmu yang sakit terus ada kemungkinan ketika jin ini wafat ketika mereka ada di alam manusia maka jenazahnya juga ketinggalan di sini sebaliknya berlaku juga kepada manusia neni mau tanya apa neni bener neni itu ya duduk ya sebelum kejauhan aku aku rakti kalau belum kalau jenazah jin ada apa enggak teman-teman kalau kalian mau berspekulasi misalnya kayak apa ya ya aku enggak mau berspekulasi di forum inilah teman-teman nanti kalau orangnya ketemu ya ketemu kalau kamu enggak ingat ngomong-ngomong enggak ingat ngomong gitu sih gini kita balik kemana ya kalau tadi yang mas yang masalah korin bukan kalau yang masalah korin sin itu yang baik itu malaikat yang buruk itu jin jadi korin itu ada dua kita dikasih korin dari malaikat dan kita dikasih korin dari jin yang baik yang malaikat yang buruk itu yang jin jadi malaikatnya selalu mengajak kepada kebaikan jinnya selalu mengajak kepada keburukan korin yang baik itu dihususkan untuk Rasulullah selain Rasulullah korinnya jahat gitu ya enggak nen jadi Rasulullah itu punya jadi semua manusia itu punya korin malaikat sama punya korin jin cuman Rasulullah itu malaikatnya baik jinnya baik sedangkan kalau manusia yang lain itu punya korin baik berupa malaikat terus punya korin buruk berupa jin gitu ya jadi kita juga punya korin yang malaikat oke lanjut ya oke lanjut kita masih masih interaksi sama jin ya tadi masalah lihat dan tidak lihat menyentuh dan tidak mentuh ada istilahnya kerasukan jin ya kan dirasuki jin ini ada tiga bentuknya yang pertama adalah dirasuki hati dan pikiran dirasuki hati dan pikirannya itu intinya ketika kita berbuat buruk atau berpikiran buruk parahnya yang ekstrim kita terbiasa berbuat demikian itu hati dan pikirannya dirasuki yang kedua dirasuki tubuhnya dirasuki tubuhnya ya dia benar-benar take control badan kita dan pikiran kita diruhnya digeser roh kita di luar mereka di dalam atau mungkin pada sebagian kasus juga bisa di satu tubuh ada dua entitas gitu ya tapi kalau misalnya mas Rankin gitu biasanya dia keluar dari badannya terus kalau dalam rentang waktu tertentu dia tidak ya ya Rankin kalau dalam waktu tertentu dia tidak kembali tidak diselamatkan dia gak bisa balik bisa balik kalau bahasa ilmiahnya ya wafat jadi ketika jin yang masuk badannya pergi kosong karena jiwanya dia gak bisa balik lagi oh iya dong sering mas serang serang kayak gitu dulu pas parah-parahnya yang nolongin mas Reddy tapi pas santai dia balik sendiri maksudnya dia balik ke badannya sendiri naturally bukan karena mas Rankin nya jago nanti mau yaitu nah yuk kerasukan dirasuki tubuhnya itu gak gimana clear ya terus yang ketiga kita bisa dirasuki secara biologis ya dipenetrasi sih gak dirasuki ya gitulah yang nomor tiga ini kalau benihnya jadi ketika ibunya jin ya yang lahir jin ketika ibunya manusia yang lahir manusia jadi tergantung ibunya jadi bisa aja seorang anak laki-laki manusia punya bapak jin atau seorang seorang anak manusia itu ayahnya jin atau seorang anak jin ayahnya manusia itu mungkin terjadi bisa dengan kesengajaan atau bisa tidak sengaja kalau tidak sengaja itu biasanya kita tidak menjaga adab tidur terus waktu tidur kita diperkosa sama jin nya cowok cek bisa kena jadi kalau pada mimpi basah hati-hati siapa tahu terus gimana kalau gen bapaknya jin biasanya secara fisik dia tidak sempurna satu atau secara akal dia tidak sempurna atau yang ketiga dia lebih peka terhadap alamnya mereka daripada manusia biasa atau yang keempat kalau mau ekstra ekstrim kalau gennya bagus dia bisa shape shifting juga saya kayak dajal dajal itu kan manusia tapi dia bisa berubah bentuk kalau dari apa yang saya pelajari salah satu faktornya adalah karena dajal itu keturunan dari iblis which is iblis itu dari golongan jin terus coba teman-teman nonton ini aduh apa ya seneng filmnya apa ya ya kayak gitu salah satu contohnya terus ada film namanya pokoknya film tentang iblis gitu kok bentar ya coba nyari nanti kalau ketemu film judulnya tak kasih tau pokoknya kalau teman-teman mau sedikit banyak belajar tentang skema permainannya iblis di muka bumi bisa nonton itu termasuk termasuk dia nyari inang manusia supaya punya anak dari golongan manusia gitu ya dari masalah tiga macam kerasukan tadi ada yang mau ditanyain ya dirasuki hati pikirannya dirasuki tubuhnya terus dirasuki secara biologis teman-teman salah salah satunya bisa kalau aman kita bakal bahas itu setelah topik yang habis ini ini aku ngasih tujuh langkah Rasulullah untuk mencegah dan mengobati kerasukan jin tiga-tiganya jadi tiga macam ini cara penanggulangan dan cara penyembuhannya sama yang pertama adalah tidak tidak menuruti keinginannya mereka tidak mengikuti bisikan setan itu satu ambil contoh misalnya kalau kamu ingin kamu ada terbersih pikiran berbuat dosa ya jangan diturutin langkah pertamanya itu yang kedua bagian ini masalah bukan yang kedua dari tujuhnya ini yang bagian kerasukan badan jangan diturutin itu bentuknya misalnya jinnya bilang aku mau keluar tapi minum air putih dua gelas dulu itu jangan diturutin aku mau keluar tapi bawa ke lapangan tengah ya gitu-gitu jangan diturutin nah yang ketiga yang masalah biologis kamu jangan mau diajak kamu jangan ngajak ada orang yang ngajak soalnya yang pertama jangan bisa 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 dong gak usah kita kasih tau caranya ya ini masalah komunikasi intinya kita ngomong apa itu mereka denger kita yang gak bisa komunikasi ke mereka tapi mereka tau pengen kita apa mereka tau tendensi kita apa misalnya gerak-gerakmu takut ketika masuk tempat sepi mereka lebih semangat buat muncul misalnya kamu pikirmu malam-malam gitu malam-malam gitu dateng aku pengen main gitu ya ada yang dateng beneran buat main kalau ada yang mau ngeladeni ajakanmu mereka dateng karena mereka denger kita oke balik lagi yang pertama tidak menuruti bisikannya mereka oh kalau di hati gak kalau di hati gak kalau itu tampak pada perbuatan atau 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 perkataan baru mereka bisa lihat misalnya gerak-gerikmu girahi gitu ya mereka kalau kepancing kepancing atau ada yang mau ngoda ya muncul buat buat ngodain gerak-gerikmu takut mereka bisa kepancing buat nakut-nakutin kira gitu ya yang satu tidak menuruti bisikan setan yang kedua yakin bahwasannya kebaikan itu lebih baik dan lebih banyak dari keburukan paling simple mengaplikasikan ini adalah kamu pakai malaikat buat perlindungan caranya kayak yang disebut sudah disebutin kemarin jaga wudhu baca quran pikir dan segala macam itu ya udah kisah di suatu kampung ada orang kesurupan terus yang nanganin gak bisa mereka pergi ke rumah ulama di kampung itu terus sampai rumah ulamanya dia bilang dia lagi ngendong anaknya anak pok cucu pokoknya ngendong bayi lagi nangis maaf kalau gak bisa bantuin kamu bawa aja sendalku terus omongno ke jinnya ini punya saya akhirnya orangnya datang sendalnya ditambalin ke eh didekatin ke ke kayak orang yang kesurupan terus dia bilang bilang ini sendal punyanya Pak Kiai terus jinnya langsung pergi karena vibe baiknya itu mungkin teman-teman ingat kemarin ya vibe solehnya vibe vibe walinya itu bahkan ada kepada pakaian yang dikenakan kendaraan yang dipakai pokoknya semuanya yang ada di sekitar kalau kita bisa kayak gitu itu jadi perlindungan orang yang bisa kayak gitu bisa ngobatin jadi langkah pencegahan dan pengatannya sama terus yang ketiga minta perlindungan hanya kepada Allah kemudian yang keempat baca mu'awidatain surat al-falak sama surat anas yang kelima baca surat al-bakoroh kalau masih gak mempan spesifikan ke ayat kursi terus yang terakhir yang ketujuh berserah diri kepada Allah hanya percaya kepada Allah masalah pengobat pencegahan dan pengobatan ada yang mau dibahas atau aman aman ya aku mau nge-share beberapa adab untuk walaupun kita gak bisa komunikasi ke mereka dan kita tidak dianjurkan untuk berinteraksi sama mereka tapi sebagai sesama makhluk ada adabnya juga dan jin ini bagian dari makhluk yang juga perlu kita cintai secara umum kalau tadi kemarin aku sempat membahas kita sayang-sayangan sama motor sama dang sama pohon mereka juga sama perlakuannya paling enggak bentuk kasih sayang kita minimal itu tidak menyakiti mereka secara fisik baik mereka jahat maupun baik selama mereka gak ganggu kita caranya gimana satu ada ke kamar mandi kamu berdoakan sedangkan ada jin-jin yang emang ditempatkan di kamar mandi ketika kita masuk berdoa maka Allah lindungi kita untuk satu jinnya keluar dulu waktu kita ada di dalam atau yang kedua waktu kita di dalam jinnya gak bisa lihat kita ya maka kalau jin yang di kamar mandi itu terlah muslim dia terhindar dari dosa bisa melihat aurot jadi kita berdoa bukan gara-gara takut ke mereka tapi gara-gara kita juga bertanggung jawab melindungi bangsa jin ini karena yang jadi holifah di bumi sekarang itu manusia terus jin itu dijamin riskinya Allah pada dua tempat yang satu kepada tulang belulang yang kedua kepada sisa-sisa pembakaran jadi areng abu riskinya jin ada di sana sisa-sisa makanan kita juga ada di sana jadi kalau kamu habis makan ada tulangnya atau kamu bakar-bakar di dalam rumah gak segera tak keluarin itu hukum alamnya jin datang kesitu sama kayak ada gula ada semut kalau kamu berdoa jin yang makan yang baik yang muslim kalau kamu gak berdoa jin yang makan yang tidak kira-kira begitu pun mereka juga bisa ikut makan ketika kita sedang makan gak perlu nunggu makanannya habis terus makan sisa-sisanya nah itu yang tadi pertama karamandi yang kedua makan yang ketiga buang sampah terutama air panas gitu ya mereka tetap bisa luka terus kamu kencing juga kan hangat mereka juga bisa merasakan kalau teman-teman pas kepepetnya ini kalau mau buang-buang yang panas gitu teman-teman mengucap salam terus bilang ini aku mau kencing misalnya kamu lagi naik gunung butuh butuh pipis di pohon apa gimana ya yang tidak lumrah kencing di situ ya ya gak secara fisik jadi kamu gak minta izin tapi kamu ngabarin jadi mentalmu tuh bukan takut untuk buang haja disana tapi kamu aku mau buang haja disini aku udah ngomong kalau kamu gak minggir resikomu mentalnya gitu cuman kalau kita gak ngomong kita yang salah salah cara adab ya terus kalau teman adab berikutnya apa ya ada jin dia yang suka menjelma jadi hewan terus masuk ke alam kita kalau dulu zamannya sahabat ya hanya mereka menjelma jadi ular terus masuk ke rumah-rumah ya rumah-rumah sahabat terus kata rasulullah kalau kayak gitu dia cok omong baik-baik aja tak keluar dan sahabat praktek kayak gitu jennya juga kemudian keluar karena kamu kayak tapi karena kita tidak punya ilmu bedain mana siluman mana hewan bener-beneran mana pakai nuranimu aja deh kalau ketemu kayak gitu harus kayak gitu ya ada lagi nggak ya adab 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 oh ini ketika teman-teman menyampaikan sebuah kebaikan misalnya lagi nge-mentoring gitu ya terus yang dengerin nggak semangat jangan kendor karena biasanya karena nggak cuman anak-anak mentoring aja yang dengerin nggak cuman apa yang kita lihat yang denger bisa jadi kan kita nggak tahu kalimat apa yang bikin mereka yang tidak kelihatan ini dapat hidayah jadi jangan kendor misalku gitu aja nah kita punya tanggung jawab berda'lah ke mereka karena nabinya manusia itu juga nabi untuk bangsa jin kamu ngasih dua opsi tapi tolong dikonfirm ke orang yang teman-teman merasa lebih mampu ya kalau kayak gitu kamu punya pilihan satu kekah apapun resikonya termasuk kamu nggak jadi dapat pekerjaanmu dikecilkan masih mending ya itu nanti pahalanya besar gantinya Allah lebih baik lagi yang menjamin Allah ya bukan aku kemudian yang kedua opsinya tetap kamu lakukan tanpa berakidah ke sana ke sana untuk menghindari mudarat yang lebih banyak misalnya mereka tersinggung juga dipateni juga anak bujumu malah kehilangan kepala keluarga hal-hal semacam itu bisa jadi pertimbangan sampai taraf apamu mudarat yang mau kamu hilangkan untuk berpura-pura berpura-pura melakukan adat-istiadatnya saya kembalikan ke teman-teman masing-masing dan urusan untuk menilai dan mengampuni pada Allah gitu ya oke aku masuk ke ini jin jin kan jadi halifah terus beberapa makhluk yang Allah amanahkan ke mereka itu ada dua yang disebutkan namanya al-hin sama al-bin kita gak tahu bentuknya kayak gimana tapi dua ya ya bener banget jaga akidahnya tetap kuat nah dua makhluk ini al-hin sama al-bin ini kita gak tahu wujudnya seperti apa tapi intinya jin itu gak amanah menjaga bumi dan tidak amanah menjaga dua makhluk ini makanya Allah hukum caranya Allah hukum gimana Allah kirimkan malaikat untuk bunuhin jin-jin yang jahat terus jin-jin yang ditangguhkan kematiannya itu diusir dari daratan dan cuma boleh bertempat tinggal di laut walaupun mereka tetap bisa berpergian ke darat tapi tempat tinggal mereka ada di laut terus apa lagi ya nih gimana gimana itu dulu ya teman-teman jadi mereka diusir ke lautnya pada event itu pada event perang jin lawan malaikat itu mereka diusir tapi kan saya lagi mereka teman saya lagi tinggal di sana terus mereka diizinkan untuk pergi ke daratan ya kan pun entah di poin apa Allah itu ACC untuk untuk menempatkan jin mereka boleh bermukim di kamar mandi kalau mereka ada di rumah-rumah manusia terus kemudian sekarang banyak jin yang ada di dataran lagi wallahualam terus kalau ada jin-jin yang numpuk di suatu tempat itu alesannya bisa banyak satu karena emang gak ada manusia di situ dua karena orang-orang yang ngusir jin buangnya pasti ke sana misalnya area Jogja kalau buang jin pasti ke Merapi jadi jin-jin numpuk di sana akhir-akhir kayak gitu jadi masalah tempat tinggalnya gak perlu dipermasalahkan mereka tetap ada di daratan dan di lautan cuman perjanjiannya waktu habis perang zaman manusia belum ada itu kayak gitu walaupun jin siapa yang dihususkan di laut gak boleh ke daratan siapa yang kayak gimana kita juga gak tahu gitu ya N.R N.N.I. I.I. apa yang maksudnya benar sekali pokoknya semua yang ada menunjang manusia lebih spesifik menunjang Rasulullah masalah polanya kayak gimana teman-teman yang ini ya berdasar akal ilmu dan nurani semasing-masing gak ada gak ada tapi rada 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 bilang gak ada gak ada itu cuman lebih kaku aja tapi aku tidak benar benar belajar ada teks yang menyatakan kalau jin gak ada korinnya tapi kalau manusia fix ada korin dari jin dan malikah menembah oke kita masuk ke serat anas 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 sedikit yang membisikkan wasras ke dalam dada bukan ke dalam hati sudur itu dada kolbu itu hati ya kan sekarang bayangkan sudur itu pager ya dadamu itu pager hatimu itu rumah setan jin gak bisa masuk ke dalam rumah bisanya cuman manggil dari luar pager tapi dia bisa dia bisa merubah keadaan rumah kalau dipersilahkan masuk jadi setan itu gak bisa masuk ke hati kita tapi mereka bisa dipersilahkan kalau dipersilahkan mereka masuk kapan mereka masuk kapan mereka dipersilahkan ketika kita berbuat dosa misalnya mereka was-was gitu ya misuh misuh terus kamu misuh kan dia masuk kalau kamu gak misuh dia gak masuk terus terus ini gak asik gak asik trivia ya kamu mau merusak rumah orang dikasih waktu 2 detik kira-kira kerusakan apa yang bisa kamu timbulkan silahkan chat ini kita tunggu 3 jawaban sampai tak lanjut oke udah lagi saya goy oke udah 3 ya sip nah ketika ketika teman-teman ta'awut ta'awut itu ngeluarin jinnya dari hati dari rumah kalau teman-teman istighfar teman-teman benerin kerusakan yang terjadi di rumah makanya kita bisa bermaksiat sambil beristighfar jadi kamu ibarat menerin kaca pecah tapi yang mecahin kaca masih misalnya kamu punya 10 kaca mecahin kaca satu kamu menerin dia mecahin kaca dua kamu menerin kaca dua dia mecahin kaca tiga itu yang terjadi ketika kita bermaksiat sambil beristighfar setannya gak keluar kamu ngeluarinnya pakai ta'awut menjaga dia supaya gak masuk pakai ta'awut juga menjaga supaya jinnya gak dipager kamu bikin malaikat yang ada dipager caranya kayak yang di omongin kemarin teman-teman pernah mikir kenapa kok ada orang jahat waktu bulan puasa padahal setan dibelenggu karena dia masukin setan ke hatinya gak dikeluarin jadi dia gak cuman corak corak gak cuman nyabut rumput gak cuman gak cuman ngelempar molotov dia ngerinovasi rumah orang itu jadi waktu ramadhan masuk saya masuk tanya dibelenggu dia autopilot berbuat dosa karena dia gak pernah ngerinov rumahnya untuk jadi baik lagi itu cara mainnya jin dalam menggoda manusia tanya yang dong ya yang lain aman toh yang lain gak dong jadi gini ibarat hatimu itu rumah ya kan kalau jinnya masuk dia akan rusak kalau dia lama ada di rumah mu dia ada di hatimu dia dia bikin rumahmu jadi seleranya dia saya dia pengen bikin kamu jadi orang yang suka membunuhin orang lain maka setelah ramadhan masuk dia gak ada tapi kamu tetap membunuhin orang soalnya kamu gak pernah menerin hatimu gak pernah menerin rumahmu setelah dirusak sama setan tadi gitu ya dia sofi sofi kan ini apa murul apa asmi terus masalah yang ditanya ini apakah semua jen dibelenggu tidak yang dibelenggu cuma setan yang di rumah rumah ya tergantung yang di rumah setan atau bukan gak hilang dibelenggu tempatnya dimana walau aklam tapi iya jennya hilang kamu bermaksiat terus kamu tidak pernah beristifar akan maksiat itu maka jennya stay di rumah mu terus di hatimu terus ini permisa permamaan ya permamaan ya supaya kamu tahu kondisi dalam rumahmu lagi kosong atau enggak kamu udah ngosongin rumah kamu baru renovasi kamu baru benerin lagi mana yang perlu diperbaiki sambil jaga supaya tidak ada setan lagi yang masuk ketika kamu lagi menerin rumahnya itu ya sementara tutup dulu ya kita lanjut besok bahas manusia insyaallah akan diawali dengan topik bedanya jin iblis sama setan kalau masih bingung apa mau sekarang aja yang itu silahkan request tapi formalnya tak tutup dulu aja ya assalamualaikum masalah skema rumah tadi aman tapi sebelum kita lanjut dah dong belum udah clear atau kurang jelas benar sekali awet dulu baru istighfar paling just ya kalau malaikat yang ada di pagar guys bukan jinnya yang dipagar sama ini ketika malaikat kan bisa jijik sama kita terus mereka menjauh dari kita kan tapi ada satu malaikat yang gak akan menjauh yaitu malaikat korin tadi sebaliknya ketika kita beramal kan malaikat dekat hasilnya jin itu takut mendekati kita tapi ada satu jin yang tidak pergi yang tetap ada di dekat kita yaitu jin yang korin gitu kalau azan minimal jin yang buruk itu risih ada yang menjauh mungkin secara fisik karena mereka risih azan itu bikin tak badan mereka apa bikin tak badan mereka panas tapi secara ilmiahnya aku tidak paham mungkin karena jadi kan jin itu gak usah dibahas disini kenapa mereka bisa kepanasan tapi jin yang baik mereka juga menikmati lantunan azan jin yang standar itu mereka antara biasa woy atau ada yang menyima bertanya-tanya ini apa ya sama kayak manusia pada umumnya dengar azan reaksinya beda-beda jin kayak gitu bahkan dulu sempet aku dengar azan itu benci karena rumahku deket nurul asri terus toanya berbek terus aku nonton spongebob jadi gak kedengeran woy zaman kelas 3 SD woy jadi manusia aja bisa kebakaran jenggot kalau dengar oh bisa dong gak ngeruh jadi hubungan kita tidak dekat dengan Allah dan tidak dekat dengan angel tidak ngeruh bukan gak ngeruh tapi powermu kecil tipsku ya kalian punya wirid yang kamu pakai untuk segala kebutuhan kamu takut takut dosa kamu pakai itu kamu takut celaka pakai itu kamu pengen sesuatu pakai itu kamu connect sama dia sama wirid itu sama kalimat itu nanti kalau ada apa-apa pakainya itu termasuk masalah mengusir atau mengobati efek-efek dari jen atau setan jadi kan aku sempat nyinggungkan kalau tata cara mengusir jen itu ada yang baca alfad ada yang baca ayat kursi sehari-hari kamu gak biasa membaca itu kamu diketawain sama mereka sehari-hari kamu istighfar ya mending pakai istighfarnya yang bahaya kalau sehari-hari kita gak punya pegangan pikir kalau kena kayak gitu biasanya butuh bantuan orang lain atau imanmu bagus pas itu kemudian Allah berhati membantu ya insyaallah enggak ada masalah setiap anda setiap anda siapa anda oh right dulu temanku ada yang namanya anda juga lu tetanggamu angkatan 71 bukan mbak ipeh sebelah rumahnya mbak ipeh ada yang kayak panda nah aku lanjut yang ntar bedanya jenis ntar iblis sama setan jadi ceritanya gini sin yang pertama kali diciptakan itu dalam di albidayah wanihayah itu diambil pendapat paling populer kalau namanya azazil jadi dia kayak nabi adamnya manusia dia sin pertama gitu kan azazil ini soleh banget dikatakan tidak ada satu jengkel tanah di bumi yang belum pernah jadi tempat sujudnya dia teman-teman lagi ngapain sekarang duduk atau rebahan gitu nah bawahmu itu dulu tempat sujudnya azazil pokoknya ibadahnya kenceng banget terus sama Allah dikasih privilege dia dipersilahkan beribadah di langit sama malaikat nah azazil ini lihat malaikat fulan ibadahnya kayak gimana dia pengen lebih dia malaikat lihat malaikat lain lagi yang ibadahnya lebih bagus dia pengen lebih karena dia pengen dekat sama Allah ingat ya iri syahwat bangga itu ada dipakai buat kayak gini kamu lihat ada orang yang ilmunya lebih banyak kamu pengen lebih pinter yang lebih soleh kamu pengen lebih soleh kayak azazilin fastabikul khairat soheh witalilin Quran terus sampai pada titik dimana tidak ada malaikat yang ibadahnya lebih bagus daripada azazil bahkan jibril kalah mikael kalah isrofil kalah saking gentu azazil ini dilantik jadi imamnya malaikat cepret nah malaikat kalau beribadah barang-barang yang imamin azazil tidak cuma sama disitu naik tangkat jadi tangan kanannya Allah jadi bendaharanya Allah kalau kemarin di pertemuan pertama kita bahas Allah itu perbendaharaan yang tersembunyi ya kan maka waktu itu perbendaharaan yang tampak adalah azazil wakil apa-apa dia singkat cerita keadaan itu berlangsung lama bahkan ketika ini ketika tadi aku cerita malaikat turun memerangi bangsa jin dia juga ikut walaupun aku gak engah ya posisi ini dia dalam keadaan ibadah sudah dipuncak atau masih di tengah-tengah masih dalam rangka nunjukin kalau dia itu loyalnya ke Allah bukan ke bangsanya sendiri bukan ke nafsunya sendiri ini dia ikut merangin bangsanya sendiri padahal itu anak keturunannya dia terus di suatu hari biasa malaikat israfil belum dapat tugas dan dia jalan-jalan di langit terus di salah satu pintu langit malaikat israfil ini baca tulisan akan ada seorang hamba yang telah beribadah ribuan tahun tapi dia masuk neraka israfil dia takut kalau yang dimaksud itu dia terus dia sedih murung luntung kewer malaikat yang lain niat bong kue ngopeng gunung terus israfil ceritain aku habis membaca tulisan kayak gini terus malaikat yang denger mereka ikut murung juga karena merasa diri mereka yang dimaksud tulisan itu kabar ini kayak virus tersepar gitu ya kamu kenapa kamu kenapa kamu kenapa cerita cerita sampai semua malaikat itu takut masuk neraka mereka bingung terus akhirnya mereka bersepakat kita ayo minta doa ke azazil imam kita karena doanya mustajab nanti di pertemuan ke apa ya pokoknya hari-hari belasan gitu kita bakal membahas belajar doa dari iblis karena dia berdoa pasti terkabul baik dalam keadaan soleh maupun tidak kita lanjut disini dulu mereka menghadap ke azazil cerita masalahnya mereka kemudian azazil berdoa ya Allah gak berdoa sih lebih kayak ngelem tapi ngelemnya aja udah mustajab dia bilang gini tenang saja sungguh kalian semua akan terhindar dari api neraka ceng ceng dia bilang kalian semua yang mau pplbw disini ini berhutiatif untuk dia aku papara dia gak bilang kita lor jadi dia tidak termasuk doanya sendiri Nah suatu hari di langit Insya Allah bikin pengumuman Aku akan ciptakan holifah di muka bumi Disini malaikat udah panik Kenapa kok mau ada holifah di bumi lagi Nanti bumi rusak lagi Terus Masalah tipsnya itu nanti kita bahas detail Semoga kita diberi kesempatan masuk ke sana Tapi ini ambil bagian Ambil bagian kalian kitanya Saya mana tadi Oh iya Allah bikin pengumuman Iblis juga bingung Kemarin aku udah turun ke bumi Ngusir bangsaku sendiri kok Ini malah ada orang lain yang mau dijadikan holifah Terus iblis khawatir juga Jangan-jangan Ciptaan baru ini bakal lebih baik dari aku Aku gak bisa ngejar dia Dia mulai goyah Dari posisinya sebagai tangan kanan Allah itu Dia mulai takut Singkat cerita Jadilah Nabi Adam Terus penduduk langit disuruh menyembah Semuanya mau kecuali Azazil Kemudian dia dilaknat Namanya yang mulia tadi Azazil itu artinya Makhluk Allah yang perkasa Jadi iblis Itu artinya apa? Tapi itu paling seburuk-buruk nama Pujud jinnya itu waktu dia diangkat ke langit disurupakan sebagai malaikat Tapi setelah itu dia dikasih seburuk-buruknya bentuk yang ada pada makhluk Aku nyekip conversation-nya kayak gimana ya Tapi itu asal-muasal iblis Jadi iblis itu satu individu Jin itu satu bangsa Setan itu Eh, sorry Jin itu individu Setan itu ras Atau golongan Jin itu spesiesnya Jadi ibaratnya Gamal Orang Makassar Ras manusia Iblis Setan Jin Setan itu dia Bisa berlaku Untuk golongan jin dan manusia Setan itu adalah mereka yang Mengajak kepada keburukan Mau orang itu atau jin itu berbuat buruk apa enggak Ketika mereka nyuruh orang lain berbuat buruk Mereka digolongkan sebagai setan Misal aku nyuruh Mbah Kaum buat minum ciu Aku enggak minum Aku setan Walaupun aku bersih dari ciu-nya Enggak ya Sedangkan kalau Adangkan kalau aku minum ciu Tapi enggak nyuruh orang lain minum ciu Aku manusia yang buruk Tapi bukan setan Clear ya Jin juga sama Jadi jin ada yang tabiatnya buruk Tapi selama dia tidak ngajak orang lain Berbicara orang lain Buat buruk Dia tidak tergolong sebagai setan Sampai sini aman Bedanya jin Jin iblis sama setan Ya rungkaruan Tapi intinya itu Ini Plasifikasi Plasifikasi ini Sama kayak ini ya Sama kayak kita ngejudge iman ke orang lain Sessionnya 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 Bentar ya Tak cek Tak cek Conversationnya Conversationnya kita bahas di pertemuan keberapa ya Kalau besok aku pengen besok Tapi enggak Waktu kita bahas Sessionnya kita bahas Sessionnya kita bahas Sessionnya kita bahas Kapan Gitu ya Ada lagi Sante itu bagian dari sihir Terus Baik jin maupun manusia Ada yang punya skill untuk Mindahin barang Antar alam Jadi Yang nolah Sante itu bagian dari sihir Kamu nek mau aman Berlaku 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 Baca surat al-falak Yang Ini pindah perlindungan dari penyihir Ada tuh Sama ini Wanti-wanti ya Teman-teman Diri kita sendiri itu berpotensi jadi setan Khususnya untuk diri kita sendiri Jadi yang diri kita sendiri Bukan faktor eksternal Jadi ketika Kita Baca ayat Kul a'udubirabil falak Min syarima khalak Aku berlindung kepada Allah Dari waktu subuh Dan dari makhluknya Dari kesehatan makhluknya Kita kan termasuk makhluknya Maka Makhluk pertama yang perlu kita waspadai Adalah diri kita sendiri Terus Waktu baca surat an-nas Yang kita minta perlindungan Dari jin Yang jin itu dari golongan jin dan Eh Kita minta perlindungan dari setan Yang setan itu dari golongan jin dan manusia Maka manusia yang paling perlu kita waspadai Adalah diri kita sendiri Oh ya sama kayak kita Jadi kan muslim-muslim di manusia kan juga Ahlak dan adabnya beda-beda Mereka yang muslim juga kurang lebih sama Jadi kau bayangin aja manusia Cuman Mereka bisa terbang Berubah bentuk Sama Maksudnya Kan ini Ini dulu ya Ya intinya mereka bisa berubah bentuk Bisa terbang sama geraknya cepat Udah bedanya itu aja Lain-lain mereka sama kayak kita Oh ya Fun fact ya Temen-temen jin ini belajar Sistem pemerintahan Dari Nabi Sulaiman Jadi mereka ngeliatin kita Buat belajar Mereka jadiin kita buat patokan Oh ini mencerahkan diriku sendiri juga Kita jadi suri taulah dan itu Gak cuman buat yang kelihatan Tapi Buat yang gak kelihatan juga Nyantai diri sendiri Ya nek Misalnya kamu minder Terapa kamu ragu sama kemampuanmu Gitu kan Kamu jadi kayak Gak optimal kan Kamu ngapa-ngapain Gak perlu disantet orang buat lemes Kamu Kamu bingung sendiri aja Udah lemes toh Kamu nimbang-nimbang harus ngapain Takut ini itu Mungkin Ya kan Sama aja kayak Kamu dijahatin orang Makanya yang paling bahaya Untuk diri kita ya Diri kita sendiri Oke Bye teman-teman Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya